Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah Dan dalam barakatuh Muhammadiyah Karena kita awali majlis kita yang mulia ini Dengan kita kirimkan pahalanya Pada kasih hati kita Kajang Nabi SAW Dan keluarganya yang suci Dan juriahnya Dan ahli baiknya Dan para leluhurnya Dan para nabi Para mursalin Para solehin, sidikin Para syuhadat Para wali Dan seluruh kaum mu'minin dan mu'minat Terutama Juga pada kedua orang tua kita Dan handai tolan kita Dan pada seluruh guru-guru kita Terkhusus pada yang kita cintai Walauhi Arham Ustaz Jalaluddin Rahmat Beserta Ibu Iskart ini Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur mereka Juga para guru kita yang telah mendahului kita yang lain Habib Hussein Al-Absi Habib Segaf Al-Jubri Habib Haib As-Segaf Dan semua guru yang telah meninggalkan kita Sudah-mudahan Allah luaskan kuburnya Dengan majlis kita ini Dan seluruh guru-guru kita yang lain Al-Fatiha Tasbikulu Salawat Allahumma salli ala muhammad wa'anima Allahumma salli ala muhammad wa'anima Allahumma salli ala muhammad wa'anima Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Manikya'mid bin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'aim Iyidina syuruh pa'l musta'im Syuruh pa'l latinam anta'alayhim Wairil ma'fubi alayhim Assalamualaikum bin Melanjutkan bahasan kita yang lalu Tentang Nur Muhammad Dan Asma Al-Asma'akulaha Dalam referensi Mas'hab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Mas'hab Ahlul Bayt Alayhimussalam Pada bahasan yang lalu Kita telah membacakan Sebuah riwayat Yang dikutip Oleh Guru kita semua Allahi Arham Ayatullah As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Kumaini Dalam kitab beliau Misbahul Hidayah Hilal khilafah wal walayah Yang juga bisa diperoleh di kitab Kuyun Akbar Anggara Hashanah 09 upik Ehm Mas'abu Saya akan Coba ringkaskan Isi dari Riwayat Tersebut Bahwa Dalam Riwayat yang panjang itu dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam adalah makhluk Allah yang paling mulia dan Imam Ali alaihi salam dan para imam setelahnya salamullah alaihim adalah yang paling mulia setelah Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kemudian para utusan Allah Ambiya Uhul Mursalun itu adalah lebih utama dari para malaikat Al-Muqarrabun atau Al-Muqarrabin dan lebih jauh dari itu para malaikat yang menyangga Ares itu adalah pelayan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan keluarganya salamullah alaihim yang suci salamullah alaihim serta para pecinta mereka ini seperti penjelasan Al-Fakir yang lalu ini benar-benar membuat kita menjadi harus mawas diri untuk mengakui bahwa kita ini sudah menjadi pecinta Nabi dan Al-Muqarrabin yang suci alaihim sallam karena seseorang yang sudah mencapai makom mencintai Nabi dan Al-Muqarrabin yang suci itu berarti adalah seseorang yang para malaikat Al-Muqarrabin layak menjadi pelayan mereka Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walau akbar wala khawla wala kuwata illa billahil alihil azim Allah masalah ala muhammad wa alimuh terkasih hati kita semua Allah yarhamu sajallal pernah dalam diskusi mengatakan pada Al-Fakir bahwa para ulama itu diantara para ulama Islam itu ada yang memiliki makom tidak kalah dengan para nabi Bani Israel walaupun tidak ada dalil yang mengatakan mereka itu maksum ya bahkan mungkin lebih dari mereka jadi betapa tingginya makom mereka semua yang ya misalnya yang sangat terkenal Salman Minna ya Salman itu dari Ahlul Bait Nabi Nabi alaihi musallam dari sisi makom rohani Salman itu memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Nabi dan keluarganya alaihi musallam betapa bahagia kalau kita mendapat izin Allah untuk berdekatan dengan orang-orang seperti Salman yang insyaallah ada di segala zaman dan ini merupakan tujuan agung dari para urofa menempuh jalan belaya Tuhan Nabi Wali Sarawak kemudian melanjutkan isi hadis tersebut dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Mismahul Hidayah tersebut kelanjutannya adalah dilakukan karena mereka alaihi musallam yaitu Nabi salallahu alaihi salam Imam Ali dan para imam sepeninggalnya alaihi musallam maka Nabi Allah Adam tidak akan diciptakan yang pertama diciptakan Allah adalah arwah mereka alaihi musallam jadi yang pertama kali diciptakan Allah itu arwah Nabi salallahu alaihi walaikum imam Ali dan para imam sepeninggalnya kemudian mereka alaihi musallam adalah yang mengajari para malaikat ma'rifat taufid tasbih tahlil tahmid mu'kul tamci jadi ucapan ma'rifat taufid kemudian tasbih subhanallah walailailallah walhamdulillah ini kalimat-kalimat suci yang diajarkan oleh mereka kepada para malaikat luar biasa luar biasa jadi kalau kita sedang tahlilan dan memiritkan wirit-wirit suci tersebut dan kita sedang mencoba mempelajari dengan ma'rifatullah kita luar sangat baik bagi kita untuk mengingat sumber ontologis sejarah ontologis dari hal ini bahwa wirit-wirit ini bahwa ma'rifat ini merupakan sebuah hal yang sangat agung dan sangat tinggi kedudukannya di dalam alam wujud ini yang ada pada saat awal-awal seluruh semesta ini diciptakan Allah ya kemudian selanjutnya dalam wirit tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan Adam dan meletakkan mereka alaihi musallam di sulbi Adam ya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala salam dan Imam Ali dan para Imam suci sepeninggalnya ini diletakkan di sulbi Adam alaihi salam malaikat diperintahkan sujud pada Adam karena keberadaan mereka alaihi salam di dalam sulbi Adam jadi itu alasan kenapa para malaikat diperintahkan sujud pada Adam ya jadi ini betul-betul sangat mirip sekali dengan riwayat yang dikutip oleh Allah Ustaz Jalaluddin Rahmat dalam buku Derut Muhammad yang beliau kutip dari kitab Adulul Mansur Rafshir Riwai karya Kulawak Masyab Al-Suna Wa Jamaah Jalaluddin As-Sundi hanya di dalam Adul Mansur Asma'a Kulaha itu yang menjadi sebab malaikat itu diperintahkan untuk sujud pada Nabi Allah Adam adalah Al-Khamsah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Ali Alaihi Wasallam Sayyidah Fatimah As-Sahra Binti Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam dan Sayyidah Ishababi Al-Zanah Imam Hassan dan Imam Husin Alaihi Wasallam Nah kemudian selanjutnya ketika Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj beliau mengimami malaikat Jibril dan para malaikat sholat kemudian dalam perjalanan selanjutnya Jibril Alaihi Wasallam juga tidak sanggup menemani kanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di batas itu kalau Jibril melangkahkan lebih dari batas itu maka sayap-sayapnya akan terbakar jadi demikian agung makam makam kanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sumber wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mahasuci lagi maha kudus para urafak mengatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'minin sholat adalah mi'rajah kaum mu'minin jadi pada saat sholat mu'minin serjati mengalami mi'raj dan berdialog dengan pesat yang maha kudus ini adalah peringkat sholat yang sudah tidak bisa kita bayangkan sholat yang di dalamnya ada dialog antara Tuhan dengan hamba mudah-mudahan Allah menganukrahkan kepada kita keberkahan dari kaum mu'minin yang berhasil menempuh suluk mengikuti dan mencintai Nabi dan keluarganya sedemikian sehingga mereka dianukrahkan Allah sholat yang betul-betul menjadi mi'raj dan bisa berdialog dengan yang maha pengasih laki-maha penyayang dalam sholatnya kemudian dalam riwayat itu selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi walaikum disebutkan bahwa beliau adalah cahaya Allah bagi hamba-hambanya kemudian nama dua belas kekasih Allah pilihan Allah wali Allah yang merupakan para wasi Nabi sallallahu alaihi walaikum tertulis di landasan ars yang paling awal adalah Imam Ali salam ula'alay dan yang paling akhir adalah mati dari umat ini dan itu disaksikan panjang Nabi sallallahu alaihi walaikum pada saat mi'raj itu kira-kira adalah isi riwayat yang demikian panjang yang dikutip oleh Imam Khomeini dalam misbah khul hidayah ilal khilafah wal imamah ilal khilafah wal walayah yang ada juga dalam uyun al akbar uyun uyun akbar ar-ridho alaihissalam dan kalau kita membaca biharul anwar mungkin ada cukup banyak riwayat-riwayat yang bisa lebih menjelaskan lagi yang persoalan ini ya hadis-hadis yang serupa dengan riwayat pada hari ini kita akan melihat beberapa sumber lain ya sebelumnya kita saya ucapkan terima kasih dulu pada guru kita semua Ustaz Muhammad Adlani di Makassar yang telah berkenan menyampaikan riwayat-riwayat adis ini saya sekian lama sering dialog dengan beliau mencari ya untuk lebih jelas lagi pakai persoalan Muhammad ini ya kemudian juga kita juga berterima kasih pada guru kita semua Ustaz Dasar yang membantu saya dalam mencoba memahami dan mengartikan adis ini secara lebih tepat dan terima kasih juga pada guru-guru kita yang lain yang selalu berkenan mengajari al-fakir dan lalu ini al-fakir masih bisa berbagi dengan seluruh para pemirsa semua bagi mereka semua al-fatihah tasbih khusus salawat awal masyarakat ini ada riwayat lain yang bersumber dari Nu'mani dalam Al-Huibbah kemudian Jauhari Basri dalam Muktad Al-Athar Nasir Nasir Toba-tobai ya kita baca riwayatnya bersama-sama Ya Muhammad ini kolaktu alian wa fatimah wal hasan wal hussein alaihi mussalam wal a'imah min nuri wahidin summa arattu walayatahum alal mala'ika wamang kobilaha kana minal muqor robin wamang jahadaha wamang jahadaha kana minal kafirin wahai Muhammad aku ciptakan alif hatimah hasan dan hussein alaihi mussalam dari cahaya yang satu min nuri wahidin summa kemudian arattu aku perlihatkan walayah mereka walayatahum alal mala'ika ya kepada para mala'ika jadi Allah menampakkan walayah ini menarik sekali ya karena bahasan kita memang masih merupakan kajian risalah al-walayah yang ditampakkan oleh Allah pada mereka adalah walayah dari nama yang disebut disini adalah imam alif fatimah hasan dan hussein alaihi mussalam dan para imam alaihi mussalam nah kemudian pamangkobilaha maka badang siapa menerimanya karena minal mukor robin dia termasuk dalam mukor robin para pemirsa Pak Jula Ijabi TV mungkin masih ingat pembahasan selamat tepat tepai mengenai berbedaan muksinin dan mukor robin ya dan barang siapa menolaknya dan barang siapa menolak mereka maka dia termasuk ke dalam kafirin orang-orang yang jadi disini demikian pentingnya penerimaan pada walayah banyak nabi salallahu alaihi walayah dan ahlu baiknya yang suci kita menerima nabi Muhammad s.a.w. saja sebagai nabi tidak cukup tapi harus menerima juga walayah dari imam Ali s.a.w. s.a.w. imam Hasan dan imam dan para imam sepeninggal jadi dari imam Ali sampai imam dia ada dua belas imam yang namanya tertulis di landasan ars yang dilihat oleh Rasulullah s.a.w. pada saat nekdot dan kalau kita betul-betul menerima menerima walayah mereka itu adalah jalan menuju makam muqorobin tapi kalau kita menolaknya maka maka kita akan terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang ingkar dalam Kasful Humah Juz 1 alaman 458 dan dituliskan juga dalam Biharul Anwar dari alama alma jelisi Jabil Al-Ansori berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda inna unnoha asawajallah kholakoni wa kholakau aliyan wa fatimah wal hasan wal hussein min nurin wahidin sesungguhnya Allah asawajallah telah menciptakanku dan menciptakan alih fatimah hasan dan hussein dari cahaya yang satu Pak Aswar Rosalika Nur Asrotan lalu ia memeras cahaya tersebut satu kali perasa Pak Khoro Jamin Huk Si Atuna maka keluar darinya pengikut kami Fasab Bahna Maka Maka kami Bertasbi Pasar Bahu Maka Mereka Juga Bertasbi Wakot Dasna Dan Kami Bertagdis Fakod Fakod Dasu Maka Mereka Juga Bertagdis Sungguh luar biasa sekali dari riwayat ini betapa Allah Aswajal telah menciptakan Anjir Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasalam Dan Imam Ali Alayhi Sallam Sayyidah Sahra Alayhi Sallam Imam Hassan Alayhi Sallam dan Imam Hussein Alayhi Sallam dari cahaya yang satu dan kemudian cahaya ini diperas keluarlah darinya para pengikut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi dan keluarganya yang suci Alayhi Wassalam jadi dari sini sangat tinggi sekali kedudukan ya kedudukan dan asal muasal dari para pengikut dan percinta Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasalam dan keluarganya karena mereka berasal dari perasan cahaya perasan cahaya yang digunakan Allah untuk menciptakan Anjel Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Sallam Imam Alis Syedah Sahra Imam Hassan dan Imam Hussein Alayhi Musa para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah dari beberapa riwayat yang dari dua riwayat yang kita bahas hari ini kita bisa petik beberapa poin penting berikut ini yang pertama Allah Allah swanawata'ala menciptakan Imam Ali alaihissalam Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam Imam Hasan dan Imam Hussein alaihissalam dan para Imam dari cahaya yang satu kemudian kemudian Allah swanawata'ala perlihatkan walayah walayahnya pada malaikat ya maka siapa yang menerima walayah tersebut siapa yang menerima kewalian dari keluarga Nabi alaihissalam maka dia termasuk dalam mukor robin dan siapa yang menolaknya menolak walayah dari keluarga Nabi alaihissalam maka dia termasuk dalam orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang katir jadi demikian penting penerimaan walayah atau kewalian keluarga Nabi alaihissalam nah kemudian dalam riwayat berikutnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kanjeng Nabi salallahu alaihi walayah salam Imam Ali Imam Hasan Imam Hussein dan Sayyidah Fatima Al-Sahra alaihissalam al-komsah ini dari cahaya yang satu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memeras cahaya tersebut satu perasan dan dari perasan itu keluarlah muncullah para pengikut Nabi salallahu alaihi walayahissalam dan ahlul baiknya yang suci alaihissalam jadi demikian tinggi sekali kedudukan dari para pengikut kanjeng Nabi salallahu alaihi walayahissalam dan keluarganya yang suci alaihi mussalam ya kedudukan dan kedudukan ontologisnya ya dari awal penciptaan pun mereka terpancar dari perasan cahaya yang digunakan Allah untuk menciptakan kanjeng Nabi salallahu alaihissalam dan keluarganya yang suci alaihissalam kemudian ketika para Nabi ketika Nabi salallahu alaihissalam dan alul baiknya yang suci alaihissalam ini itu bertasbih dan bertaktis maka para pengikut para pengikut kanjeng Nabi dan keluarganya ini langsung mengikuti kanjeng Nabi dan alul pt yang suci alaihissalam dalam bertasbih dan bertaktis jadi kalau kita lihat dari beberapa riwayat yang sudah kita bahas yang lalu dan dua riwayat yang kita tambahkan kita baca hari ini ini kita bisa melihat bagaimana Allah asal wajah menciptakan semesta ini dimulai dari penciptaan pada kanjeng Nabi salallahu alaihissalam dan keluarganya yang suci alaihissalam jadi kembali kepada bahasan kita dalam risalah al-walayah ya dari alam toba-tobai dalam kitab risalah al-walayah dan tafsir al-mishan menyebutkan bahwa al-walayah itu adalah kesempurnaan hakiki manusia jadi kesempurnaan hakiki manusia tidak lain adalah kanjeng Nabi salallahu alaihissalam dan keluarganya yang suci mereka merupakan tujuan akhir dari legislasi syariah ilahiyah yang penyah jadi tujuan agama itu adalah menuntun manusia untuk sedekat mungkin dengan kanjeng Nabi salallahu alaihissalam dan keluarganya sebagai kesempurnaan hakiki dari manusia makna asal dari walayah itu adalah menghilangkan batas antara dua hal sehingga tidak ada lagi hal yang ada diantara keduanya bagaimana yang kita ketahui bahwa tidak ada batas lagi kanjeng Nabi salallahu alaihissalam dan keluarganya yang suci dengan Allah yang maha pengasih kecuali adalah bahwa mereka adalah makhluknya jadi yang terdekat dari yang terdekat pada Allah yang maha suci adalah kanjeng Nabi salallahu alaihissalam dan keluarganya yang suci ini terjadi baik dalam jalur turun jalur penciptaan dari al-wajib awalumah kholakullah itu adalah Nur Muhammad salallahu alaihissalam dan ahlul baiknya yang suci jadi yang paling awal diciptakan Allah adalah Nur Muhammad salallahu alaihissalam dan ahlul baiknya yang suci alaihissalam dan darinya Allah menciptakan semesta alam ini adalah jalur turun nah ketika manusia ingin mendekatkan diri kembali kepada al-wajib atau Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang maka tidak ada jalan lain kecuali kembali melewati jalur yang sama anama dinatul il wa'aliyun batuha aku adalah kota ilmu kata Rasulullah salallahu alaihissalam dalam hadis yang sangat terkenal dan Ali adalah pintunya jadi kita harus mendekatkan diri pada Allah melalui Imam Ali alaihissalam dan keturunannya yang suci kita harus mendekatkan diri pada Rasulullah salallahu alaihissalam melalui alun baik Nabi salallahu alaihissalam dan melalui mendekatkan diri pada Nabi kita berharap beroleh kedekatan yang hakiki atau al-walayah dari Allah asa wa'ajalla dari Allah yang maha pengasih jadi kembali pada Nabi Syed Muhammad Husin Husin di Tehrani salah satu murid dari alamah Muhammad Husin Toba Toba'i ya mengenai hakikat dari al-walayah itu sendiri jadi para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah untuk menempuh jalan walayah itu kita secara vertikal maupun horizontal harus senantiasa menyembuhkan lingkaran walayah ini lingkaran walayah dan Allah lingkaran kecintaan kita pada para kekasih Allah atau lingkaran salawat pada Nabi dan keluarganya yang suci menyertakan Nabi dan keluarganya yang suci dalam setiap amal dan ibadah tanpa kecuali itu adalah pesan maha guru yang kita dicintai Allah ya mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliau dan bunda dan para guru kita semua al-fatihah tasbikul salawat wa'amu sholih para pemirsa Manjula ICB TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah saat ini juga kita mengenang hari lahir dari Imam Hasan Al-Askari ayah dari Sohibu Zaman Ajalullah Baru Jauh Sarif salah satu Imam suci yang masuk dalam awal luma yang kita sebutkan tadi yang menurut sebagian riwayat itu adalah yang menurut sebagian referensi itu adalah 8 Rabi Ustani maka marilah kita kirimkan salawat ini khusus pada Imam Hasan Al-Askari untuk kegembiraan kebahagiaan kita atas milat Imam Hasan Al-Askari salam mula alai dan ayah-ayah dan leluhurnya yang suci dan anaknya yang suci dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya para Nabi para Ambiya para Solihin dan seluruh kaum muminin dan muminat juga pada semua yang sakit mudah-mudahan disembuhkan semua yang memiliki hajat mudah-mudahan dikabulkan dan mudah-mudahan Allah luaskan ugur dari guru-guru kita semua terutama Allah melalui bacaan selawat ini dan guru-guru kita yang lain mudah-mudahan juga pahalanya diruaskan untuk seluruh andai tolan kita terutama ayah ibu kita semua mari kita baca bersama-sama selawat yang dituliskan dalam buku Terutu Muhammad dari Allah yang kita cintai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Yawm Al-Qiyamati Ruyyatah Warzukni Sohbata Wartawfani Ala Millatih Waskini Min Khawdihi Masroban Rabiyyan Sa'idhan Hani'an Na Asumma'u Waqtahu Abada Innaka Ala Kulli Syai'in Kudil Allahumma Fakama Amantubi Muhammadin Walam Arah Fa'arifni Firjinani Wajah Allahumma Bale Ruhha Muhammadin Anni Tahiyyatan Kasiratan Wasalamah Birahmatika Ya Arhamar Rahmin Wa Ma Taufiki Illah Billah Alaihi Tawakaltu Wa Ilahi Unin Subhanallah Rabbika Rabbil Isyati Amma Yasifun Wassalamun Alam Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh